Intro Oke, kegiatan pertama saya adalah mau cobain ETV di Gosak Adventure Saya ganti baju dulu Hop, yes, langsung aja yuk, itu udah ada guide-nya nungguin aku Let's go Intro Wah, baru mulai aja rasanya saya sudah masuk ke dunia virtual dengan ETV Saya pun langsung disuguhkan dengan trek-trek yang menegangkan Wuhuu, akhirnya setelah melewati trek FF Ekstrim di pinggir jurang, akhirnya kita sampai juga di lokasi favorit wisatawan Yup, tantangan selanjutnya adalah berwisata ETV melewati goa di tengah hutan Uniknya, disini para wisatawan bisa merasakan layaknya di dunia gaming yang mirip temple run Tapi sebelumnya, sensasi menisuruh sungai juga patut dicoba nih Gak apa-apa, lumpur-lumpuran Gak lumpurnya seru ya Ini tadi dapat lumpur dari guide-nya di depan tadi Ada libarah Emang bisa banget ya Tapi kayak gini, makin kotor, makin seru Pokoknya harus kebaik Mengendarai motor 250 cc melintasi trek curam, licin, dan sempit emang memacu adrenalin Terlebih, hutan perkampungan, goa juga bisa kita jelajahi Tapi, masih ada lagi nih Trek yang menurut saya menarik Karena apa? Karena para leader ETV di sini biasanya akan membuat pengunjung merasakan sensasi berbeda Seperti ini nih Ya ampun, saya sampai belepotan kumpur kayak gini Nah, itulah keseruan ETV di sini Kita bisa merasakan sensasi petualangan menegangkan sekaligus penuh surprise Halo selamat siang pemirsa Pulau Tindak News Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda Bersama saya, Kezia 7 Inilah bulletin iNews siang Selengkap Aksi saling dorong Antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus Universitas Pancasila Tak bisa dihindari saat mahasiswa berusaha menemui pihak rektorat Aksi mahasiswa ini menuntut penon aktifan rektor Yang diduga terlibat pelecehan seksual Seorang anak yang tengah mencari keberadaan ibunya yang hilang di Trikambuaya saat mencuci piring di pinggir sungai Terlibat duel dengan buaya Beruntung korban berhasil diselamatkan warga dan sekitar dilarikan ke rumah sakit Warga yang geram dengan keberadaan buaya selanjutnya melakukan pengusiran dengan buaya dan menemukan ibu korban telah tewas Beberapa hari terakhir warga dihebohkan dengan viral video aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan Saat dikonfirmasi, polisi memastikan video tersebut hanya konten dan fiktif belaka yang dibuat oleh Samsudin, seorang YouTuber warga kebuatan belitar Selain mengelarifikasi, Polres Bita juga akan melakukan penindakan sederhana tegas kepada pelaku 247.000 tiket kereta api mudi kelebaran 1445 Hijriah Untuk keberangkatan H-10 hingga H-2 melalui Stasiun Gabi dan Pasar Senen telah ludas terjual Untuk memenuhi hasrat warga Jakarta yang ingin mudi ke kampung halaman PT Kereta Api Indonesia Menjadikan 679.144 tempat duduk untuk keberangkatan periode 31 Maret sampai dengan 21 April Dengan total 1.190 perjalanan kereta jarak jauh Pemirsa program makan siang gratis yang digagas Capres-Cawopres Prabowo Gibran Mulai dibahas dalam rapat kabinet meski KPU belum secara resmi mengumumkan pemenang dari Pilpres Sementara Menteri Kesehatan berkelakar Budget makan siang gratis 15.000 rupiah per anak tidak membuat kenyang KPU belum secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024 Kendati demikian program makan siang gratis yang digagas Capres-Cawopres Prabowo Gibran Mulai dibahas dalam rapat kabinet atau masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 Anggaran makan siang gratis dipatok 15.000 rupiah per anak belum termasuk susu gratis Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia Namun dirinya berkelakar mengenai anggaran makan siang yang dipatok 15.000 rupiah dianggap tidak kenyang Tapi 15.000 rupiah cukup gak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak diingat anak-anak Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 rupiah kenyang apa enggak? Kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup Sementara itu Cef Arnold Purnomo ikut berkomentar soal program yang kini masih disorot publik Melalui medsos pribadinya Arnold mengatakan bahwa program makan siang gratis sangat kompleks dan tidak bisa ngasal Banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama menu-menunya yang harus bergizi Makan siang gratis recananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap Program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun Dari Jakarta, Abdul Ajis, AY News melaporkan Kita beralih ke informasi lain pemirsa seorang wanita Mantan manajer di sebuah perusahaan multinasional Pulang kampung dan sukses menjadi eksportir daun pisang Tak tanggung-tanggung, omsetnya mencapai 50 juta rupiah dalam sekali kirim Dan berikut liputannya Adalah Dewi Harla Sianti, seorang manajer di perusahaan multinasional Yang memutuskan resign dan pulang ke desa di Purbalingga, Jawa Tengah Ia berkeinginan memiliki usaha untuk bekal di masa tuanya Ide berjualan daun pisang pun muncul karena banyak pohon pisang yang tumbuh di sekitar rumahnya Namun target pasar Dewi bukanlah lokal Melainkan luar negeri karena memiliki harga jual yang tinggi Dewi belajar bisnis ekspor melalui media sosial Dewi pun mengantungi sertifikat sanitari dari Dinas Kesehatan Agar daun pisang tidak rusak atau layu ketika sampai dikonsumen di luar negeri Kini ia memiliki 10 orang karyawan untuk membantu menjalankan bisnisnya Karena daun pisang ini sangat melimpah di sekitar rumah Dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal Dan harga jualnya pun kalau di dalam negeri itu masih sangat murah sekali Dewi berhasil mendapatkan sejumlah pelanggan di Australia Sekali kirim bisa mencapai 100 hingga 200 kg daun pisang Dengan omset mencapai 50 juta rupiah Dewi berencana memperluas pasar ekspor daun pisang ke sejumlah negara lain Dari Purbalikga Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, AINews melaporkan Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai juta Tetap bersama kami di Buletin AINewsian Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin AINewsian Bagi Anda penikmat baso bisa jadi pilihan untuk menjajal menu yang satu ini Di Yogyakarta terdapat warung baso yang menyajikan bakso dengan pedang samurai Dibalur dengan saus pedas, terasa nikmat dan menggugah selera Seperti apa kelezatannya? Berikut liputan reporter Anissa Rizkia dan juru kamera Fadoli Kusendarto Pemirsa cuaca panas kayak gini enaknya makan yang seger dan berkuas Setuju gak? Nah di Yogyakarta ini ada bakso yang disajikan dengan pedang samurai Seperti apa kenikmatannya? Yuk ikuti saya Mendengar menu bakso terbayangkan makanan berkuah dengan olahan daging sapi yang berbentuk gula Nah tapi di warung ini cukup unik Baksonya disajikan dengan sebilah pedang dibalur saus pedas Kemudian dibakar di atas api yang membara Porsinya injubo ini bisa untuk 3 hingga 4 orang Tak hanya bakso samurai Ada juga bakso sum-sum jumbo Dan bakso merapi yang berisi aneka jeruan yang menjadi menu andalan Nah pemirsa ini dia nih menu yang saya pesan kali ini Mulai dari sum-sum jumbo Kemudian ada juga bakso merapi dengan aneka tetelan di dalamnya Dan yang paling best seller disini adalah Ini dia pemirsa Bakso bakar samurai Seperti apa rasanya? Saya akan ajak anda untuk nyobain Sesuai namanya bakso pak jero alias pake jeruan Tawarkan berbagai menu jeruan yang bisa anda pesan Tak heran warung ini selalu ramai didatangi pembeli Yang datang tak hanya dari dalam kota Tapi juga luar kota Tau bakso ini dari sosmed sih Karena rekomen dari anak juga Karena anak-anak lebih tahu ya Tapi udah dicobain sih rasanya Enak Warung ini buka setiap hari Di saat jam makan Ramainya pembeli yang datang bisa menghabiskan 500 porsi Harganya juga cukup terjangkau Mulai dari 16.500 Untuk satu mangkuk bakso pake jeruan Rasanya begitu nikmat Apalagi jika dinikmati selagi hangat pemirsa Nah bagi anda Yang penasaran Silahkan datang ke daerah jalan Kolombo Sleman, Yogyakarta Dari Sleman Adisa Rizky Apadoliku Senerto Ainyus Kita ke informasi lain pemirsa Menhan Prabowo Subianto Hari ini menerima tanda kehormatan Kenaikan pangkat istimewa Pada Rapim TNI Polri tahun 2024 Pemberian tanda kehormatan Merupakan usulan dari Mabes TNI Atas dedikasi dan kontribusi Prabowo Di dunia militer Dan berikut kita simak jalannya acara Dan biasanya Dalam sebuah peradaban negara Yang namanya bonus demografi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Hari ini dijadwalkan menerima Penganugerahan pangkat istimewa Jenderal TNI Dengan gelar tersebut Prabowo mendapat tanda kehormatan Kenaikan pangkat Menjadi Jenderal TNI Bita Kepak Mensesnek Pratikno menjelaskan Presiden Jokowi Dodo akan hadir Dalam pemberian kenaikan pangkat Kehormatan yang digelar pada Rapim TNI Polri tahun 2024 Di Mabes TNI Pemberian tanda kehormatan Kepada Prabowo Merupakan usulan dari Mabes TNI Kepada Presiden Jokowi Berdasarkan dedikasi Dan kontribusinya di dunia militer Penghargaan serupa Pernah didapat Susilo Bambang Yudhoyono Luhut Binsar Panjaitan Agung Gumelar Dan Hendro Priyono Sehingga semua kebijakan-kebijakan Harus hati-hati Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan Harus dijalankan secara konsisten Ini yang penting Dan harus dikawal dengan detil dan teliti Dan pemirsa informasi tadi Menandai akhir jumpa kita hari ini Mari ulurkan tangan Anda Untuk berbagi kebaikan kepada sesama Bersama MNC Peduli Melalui nomor rekening di bawah ini Atau dengan scan kris berikut Melalui aplikasi uang digital Anda Informasi lebih lengkap juga dapat diakses Di mncpeduli.org Saya Kizia Tujuh beserta kru yang bertugas pamit udur diri Selamat beraktifitas Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!